ya 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 kakak ndak ikut bagian ngambil-ngambil itu mili langsat Oh bagian mili jadi disini ada yang tukang mili ada yang tukang manjat ada tukang dorong ada tukang nyambut ada tukang nyambut kita mau coba lihat nih wah ini saya boleh tahu disini sekitaran sini warga apa bukis semua bukis semua kemarin saya ketemu warga bukis ini ketemu bukis lagi eh bukisnya di bukis apa kalau boleh tahu Pak Bune Oh kemarin saya pernah pergi ke daerah Bengkayang di sungai apa di pantai di apa lautan itu Sinjai bukisnya bukis Sinjai kalau sini banyak kan bukis Bune kita kalau punya bahasa antara Bune dengan Sinjai beda ya beda kalau Bune dengan wajuk hampir-hampir mirip soalnya yang di sebelah sana kemarin saya nanya Oh jalan juga juga ya kita di sini sama Oh sama juga juga ini memang bulan ini atau tahun ini kayaknya punggur apa namanya langsat punggur enggak enggak pernah berhenti ya jalan terus Alhamdulillah dari bulan 7 dari bulan 7 ya waktu itu saat bulan 7 datang pas panen juga nah ini sekarang bulan 2 panen lagi ya kebetulan itu ada rambutan juga kayaknya lagi panen ya ya yang pasti di sini yang menghasilkan sekali adalah langsat punggur ini adalah kalau kayak gini ini tiap ya bulan istilahnya ya tiap bulan bisa menghasilkan jadi kita ini di sini berada di kebunnya warga Bukis jadi banyak juga di daerah Kalimantan ini warga Bukis yang menempati perkampungan-perkampungan yang ada di pelosok karena di sini masuk kampung apa Pak sungai Bumban sungai Bumban kecamatannya sungai Kakak sungai Kakak peobatan kubur raya ya dan di sini terkenal dengan penghasil buah langsat punggurnya mungkin yang pertama yang sampai ke daerah-daerah luar Kalimantan Barat juga mungkin daerah dari sini nih Alhamdulillah dari punggur banyak dari punggur kira-kira yang pernah denger luar mana aja ya kalau ke Kalte Kalteng ada juga sampai Kalte mungkin tembus ke Kalsel juga kali ya ke Pangkalan Bud apa memang daerah sana enggak ada ya Bang ya mungkin ya yang semanis ini itu mungkin mungkin memang kemarin saya datang juga ke Kalsel itu ada langsat tapi enggak semanis yang ada di punggur sini jadi mereka ada yang tukang manjat ya tuh yang tukang manjat tuh kita mau coba deketan ya ini yang bagian milih Amoy ini ada yang besar-besar nih Bang apa itu sebagai pemanis ya biar kelihatan bagus itu berarti di kemarin kalau nggak salah di atasnya dikasih kayak daun juga itulah ya sebelah bawah sebelah bawah Oh gitu ya nanti ditutup lagi pakai daun juga enggak enggak langsung naik ke mobil tuh Oh langsung udah ada siap mobil itu ya arah mana biasanya Kak di pasar tuh ya pasar Oh bukan sampai ke luar Kalimantan Barat ini kalian kalau pengen tahu langsat punggur ini kayak gini jadi cenderung warnanya gimana ya putihnya ke ini putih madu gitu putih madu dan ini terasa sekali manisnya nggak tahu lah kenapa ada perbedaan ya sama-sama langsat tapi ada beda rasa ya di tempat-tempat lain ada juga langsat tapi kurang begitu manis enggak semanis dengan langsat punggur kita coba asli kulit agak tebal nggak pernah berhenti ya bulan 7 8 9 10 11 bulan dua masih ini dua masih ini sekarang segera manis ya ya aku masak tadi ya Kakak bugis juga bugis tapi enggak tahu omong bugisnya enggak pandai ngomong rasa bugis orang tua bugis orang tua pandai lah kalau orang pandai ya iya dia pasti Pak tahu kalau masalah mandri mandri ya makan itu ya makan sama jalan-jalan kali ya Kak ya juga lagi gua butuh makan apa namanya minum 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 tidur 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 dimmeda semua lah ya hehehe hehehe Kalau langsat itu langsat Kalau langsat langsat Kalau abang itu pas sekali bugis itu bang Abang hijau merah itu Paham sekali bahasa bugisnya Hari-hariannya bugis Itu bang Secara naikannya Ini kalau kita melihat Memang benar-benar Apa namanya Rimbun buahnya Ini kita kan Bagian naik yang ini ya Perkiraan yang biasa Biasa manjat Kalau sekali habiskan ini bisa dapat berapa kilo Kalau perkiraan saya ini 100 kilo Ada satu kintal Satu pohon berarti satu kilo Eh satu kintal Kalau abang saya itu Satu kintal itu Satu kilo Ya seratus kilo Ya sama aja dengan satu kintal Kalau sepuluh kintal Berarti satu ton Ini hitungannya berapa Kalau dari petani Kalau disini ini Mungkin Lima ribu Cuma lima ribu aja Per kilo Kalau dari kebunnya ya Ini karena sekarang Termasuknya lagi Banjir Banjir Kalau pas lagi musim kurang Itu bisa sampai Sepuluh ribu Dua belas ribu Dari petani Iya Ini kan kena Buah tahun nih banjir Oh gitu Ini lepas bulan dua Kayaknya udah Enggak lagi ya bang Enggak lagi nih Ini terakhir berarti Ini di bulan dua Iya terakhir Bulan dua Capek bang Iya lah Manjat jualnya Satu hari ini Berapa pokok Satu hari ini Kadang tiga pokok Tiga pokok Iya Aduh Yang sudah dapat Yang sudah belum Diturunkan Buahnya memang Termasuknya Banyak Banyak buahnya Jadi ini berhitar-hitar Mereka dapatkan Hasil dari panen Buah Langsat Bayangkan kalau misalkan Satu pohon Bisa sampai satu kintal Dalam satu kintal Dalam satu kilonya Lima ribu Sudah kelihatan Ini hasilnya Ini ada berapa Pohon aja Bertonton Mungkin dalam Dalam satu tempat Atau satu Apa namanya Lahan ini Kalau Dilihat untuk Jaraknya Satu Ketemu satu Itu kurang lebih Sekitar 10 Sampai 12 meter Kalau yang ini Agak lebar Kayaknya Agak sampai 15 meter Oke Jadi ini yang Berada di sini Sebagian besar Adalah warga Bugis Bugis keturunan Dan kita Tahu Daerah Kalimantan Barat itu Sebagai penghasil Langsat Punggur Nah Langsat Punggur Itu pusatnya Berada di sini Di daerah Desa Punggur Sudah ada yang turun Oke mungkin itu aja Sedikit Saya lihatkan Bagaimana proses Pemanenan Langsat Punggur Yang dilakukan oleh Warga Bugis Yang ada di Kalimantan Barat Mudah-mudahan ini Sedikit bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belilah kak Ya Allah Ini benar nih ikhlas nih Makasih banyak kak ya Oke jadi saya dikasih Rezeki Ini kemarin Sudah 3 hari Saya di rumah nih Langsung mampir di sini Waktu istirahat sebetulnya Cuma saya sempatkan Karena saya lihat di kampung Apa di jalan-jalan itu Masih banyak Banyak langsat Mungkin masih banyak Yang panen ini datang Masih bang Dua minggu masih ada ya Dua bulan dua nyambung lagi Gitu ya Bang makasih banyak bang ya Saya sebetulnya mau beli Ini tadi benar Sudah dikasihnya Kalau mau beli Disuruhnya beli satu keranjang Kalau ini digratiskan katanya Yang kantong gratis Iya Oke makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat berapa ton nih bang 3 ton 1,7 Langsung kirim ke Kauteng Ini langsung ke Kauteng ya Dari daerah jauh nih ya Ini satu keranjang berapa 50 ada ya 70-an 70-an nih 70-an lebih 70 kilo lebih Oke bang ngasih bang Ya Ya